Selamat datang di channel kami Bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar terbaru tentang Varel Prayoga Ajang pencarian bakat di Acadeni V menghadirkan hiburan kembali dengan mengkolaborasikan Lesti Kejora dan Varel Prayoga Lesti Kejora kembali unjuk kebolehan dengan berkolaborasi bersama bocah yang sedang viral Varel Prayoga Kali ini Lesti dan Varel Prayoga berkolaborasi memabawakan sebuah lagu dari Abah Lala Ojo di Banding Ke Terlihat keduanya tersebut sangat menikmati lagu Ojo di Banding Ke Varel Prayoga menjadi sorotan para juri pada saat bernyanyi Sebelum bernyanyi salah satu juri di Akademi V Nasar mengatakan kepada Varel Prayoga untuk memperlihatkan bakatnya Saat keduanya bernyanyi Terlihat Soima sangat menikmati lagu yang dibawakan oleh Varel Prayoga dan Lesti Kejora Setelah keduanya usai bernyanyi Salah seorang MC dari The Akademi V yaitu Irfan Hakim memuji suara Varel Prayoga Nasar juga melontarkan candaan dengan mengatakan bahwa Dewi Persik ingin mengangkat Varel Prayoga menjadi anaknya Varel sayang, mau jadi anak mama Dewi kata Dewi Persik dan segera disambut candaan dari Soima yang berkata Nanti eneng sama siapa, kata Soima sambil pura-pura menangis Yuk kita simak berita Varel Prayoga yang kedua Varel Prayoga, dikenal memiliki suara yang bening, dengan cengkok yang meliuk-liuk khas banyu wangi Varel Prayoga juga mampu melibas nada-nada tinggi dalam setiap lagu yang dinyanyikannya Ayah Varel Prayoga, Joko Suyoto, dalam sebuah kesempatan pernah mengungkapkan, bahwa Varel dari kecil memang suka menyanyi Bahkan sejak kelas 2 SD, Varel mulai ikut ngamen bersama ayahnya Sadar anaknya punya bakat menyanyi, Joko sampai memasukkan Varel les vokal di One Nada Music School, milik penyanyi dan musisi banyu wangi, Wandra Restusian Meski tak berlangsung lama karena pandemi Covid-19, bekal Varel les vokal tersebut Joko asah lagi dengan kembali mengajak Varel ngamen untuk mengasah mentalnya Lambat laun Varel mulai terbiasa menyanyi di depan umum Hingga akhirnya tersebar video Varel sedang ngamen viral di Banyuwangi, Varel ditemukan kembali oleh guru vokalnya Oleh guru vokalnya, Wandra, Varel lalu diajak menyanyi dari panggung ke panggung di daerah Banyuwangi dan sekitarnya Bersama Wandra inilah, lagu Ojo dibanding-banding K yang dinyanyikan Varel sempat trending di Youtube Sampai akhirnya Varel mendapat undangan untuk menyanyi di Istana Negara Berkat suara emasnya, Varel Prayoga kini berada di puncak popularitas Namun siapa sangka, ada fakta unik dibalik suara merdu Varel tersebut Siti Mujayana, ibu Varel Prayoga, mengungkapkan jika dibalik nafas panjang Varel saat menyanyi, Varel kecil bisa tahan sampai 2 jam jika menangis Tentu saja hal itu tak serta membuat suara Varel menjadi bagus Agar suara Varel makin jernih, ibundanya juga membiasakan Varel untuk minum air rebusan kencur Varel itu, minumnya, kencur Kalau nggak percaya coba kalau ke Seleo, taruh beras kencur di situ, pasti adem Ungkap Siti Mujayana, dilansir hoax, ide dari video unggahan Youtube ngeluyur top, tanggal 11 September tahun 2022 Melansir dari lazufa.com, kencur memang memiliki banyak khasiat, terutama untuk suara Kencur bisa menghilangkan lendir di tenggorokan, yang bisa mengganggu pernafasan dan pita suara Sehingga suara menjadi lebih jernih, dan nafas menjadi lebih panjang Selain itu, tak seperti jahe, kencur juga aman untuk penderita asam lambung Kencur biasa digunakan oleh para kori dan koriah untuk mengeluarkan lendir di tenggorokan, atau biasa disebut gurah Di sisi lain, Varel kini tak hanya banjir job, tapi juga kerap diundang oleh para tokoh-tokoh kenamaan Indonesia Sebelumnya, Varel sempat diundang dalam acara salah satu orang terkaya di Indonesia, yakni Dato Sri Tahir Sebagaimana diketahui, Dato Sri Tahir merupakan owner maya pada grup Terbaru, bocah kelas 6 SD itu diketahui diundang dalam acara ulang tahun Saudari Menteri Badan Usaha milik negara, BUMN Erik Tahir, yakni Rika Tahir Penampilan Varel terekam dalam sebuah video yang kemudian diunggah oleh akun tiktok atmakanenak.banyuwangi Dalam video berdurasi 42 detik itu, tampak Varel tengah menyanyikan sebuah lagu berjudul Ojo dibanding K Ia terlihat bernyanyi ditemani seorang anak perempuan yang diduga merupakan cucu dari Rika Tahir Varel juga tampak merangkul bocah perempuan tersebut dan mengajaknya untuk bernyanyi